hai 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 apa kabar luar biasa gua jawab sendiri-sendiri ngomong-ngomong sendiri hari ini sambil juga cuman karena gua di atas stage jadi gua minta teman gua disana yang dimana entah berantah dimana mungkin lagi nanti aku ada di vlognya semuanya ada di sini oke nanti kita akan lihat ya dan sekarang mungkin kita akan nampilin dulu biadatanya dari sekilas dari Candra Rio Oke biodata dimana ya Hai Oke jadi nama saya Candra liao umur saya 23 tahun ya Oke tadi sini bikin video kerjaannya Oh iya nama saya Candra liao umur saya 23 tahun sekarang kerjanya YouTube Oke harusnya ada lebih entertaining kalau online sendiri kan ya 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 udah oke gue kenalin diri sendiri aja Pak ini semua mungkin yang belum tahu kamu perkenangan diri nama gua Candra liao biasa dipanggil panggil Chandra atau chan atau cahaya 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 sekarang umur masih cukup terus apanya yang cukup masih cukup lah nggak gede-gede amat terus kerjaan gue sekarang bikin-bikin video Oke dan nggak cuma bikin video tahun ini rencana mau bikin film Wow ya jadi tunggu aja Oke ditunggu di layar kaca HP anda aja ya hahaha di layar kaca handphone Oke itu aja singkat singkat padat dan jelas kita langsung main-main aja nih lebih jauh sama seorang Candra liao sebenarnya motivasi dan inspirasi dari mana sih untuk seorang Candra liao membuat konten YouTube yang menarik yang inspiratif yang lucu mungkin ya motivasi yang pasti motivasi saya bukan kamera motivasi saya adalah kucuk No fans Kamai sejahtera uhh motivasi gua kalau bikin video itu sih ini gua itu from umur umur jagung ya umur umur jagung 過an masing-masing itu gua udah mati video maksud gue di jaman sepanjang smp gua udah n Anggi bikin video gini kenapa guaulenардci cinta banget kan sama video kan misalkan kita mau membuat karya kita menyampaikan informasi itu pastinya kalau informasi kita butuh media untuk menyampaikannya nah, ada media yang namanya media visual dan audio gue jelasin dikit ya, gue jadi dosen dulu gue jadi dosen dulu hari ini jadi ketika kita nyampaikan informasi lewat visual ada audio dan visual visual itu kan contohnya kayak foto foto tapi, udah foto-foto aja hanya gambar nah, terus ada satu lagi, audio audio itu bisa berupa lagu berupa radio, kayak nyampaikan informasi tapi cuma sekedar audio doang ketika keduanya digabungkan visual dan audio menjadi video itu jadi penyampaian media yang lebih kuat itu dia, kenapa gue cinta banget dengan namanya video jadi, makanya itu tahun-tahun ini tahun-tahun 2015-2016 ini kekuatan utama untuk menyampaikan informasi itu adalah video itu dia, teman-teman super sekali, teman-teman oke, super sekali memang sekarang youtube-youtube-youtube lebih dari TV ya aduh gue, bukan gue yang ngomong itu, gak tau siapa yang ngomong itu ya yang segini-segini itu loh dia itu yang ngomong berarti, berarti mendingan gak apa-apa ya kontennya jelek yang penting sombong oke deh nah, dari tadi kan katanya mulai cinta video ini dari SMP terus sudah memulai konten-konten bikin Youtube bikin video-video lucu bikin vlog juga dan sebagainya nah, sebenarnya ada gak sih hambatan atau kesulitan atau kayak aduh, kayaknya gak garing ya video mulu atau apa kayak gitu ada perasaan-perasaan yang gak enak gak sih ketika menitik harir perasaan perasaan yang gak enak itu muncul ketika kita ada jarak yang jauh dengan kamu kita jauh itu gak enak jadi harusnya kita lebih dekat dengan hobi kita oh betul ya, itu ya berarti jadi, maksud gue hambatan itu pasti ada yang namanya manusia itu gak sempurna lagu sempurnanya Andre in the Backbone aja gak sempurna walaupun bagus tapi maksud gue disini dengan adanya waduh dikasih minum loh iya loh asik waduh lumayan, lumayan langsung salah fokus ya ada air putih tadi aku pesen Vettuccini udah ada kan udah, oke oke lengkap telekomuniknya bersih nanti gampang lah ya nanti akan di-surveyin ya oke hambatan pasti ada yang namanya bikin video kan kalau dari gue sih hambatan bikin-bikin video yang general itu adalah mood pertama mood untuk bikin karena kalau kalau kayak gue nih contoh gue kalau jadi youtuber itu kan rata-rata bikinnya itu sendiri maksudnya dikelolanya banyak itu sendiri dan hai kamu berdua salah fokus ya jangan salah fokus cantik emang tapi jangan salah fokus fokus sama dosen ya lu lihat semua kesono semua jadi hambatan bikin video kayak ramut kan kalau jadi gue pengambang gue jadi youtuber gue harus mikirin ngedirectnya terus nge-shootingnya nge-editnya dan akhirnya gue juga harus mikir di depan kamera karena itu the whole package gitu semuanya gue jadi main semuanya itu ya moodnya harus dijaga kalau misalkan gue hanya harus fokus satu mungkin mode gue bisa diatur tapi kadang kalau harus ngurus semuanya gitu ya moodnya kacau juga akhirnya tahun ini gue baru mulai tahun kemarin gue mulai settlein yang namanya film to one production jadi itu gue bareng sama temen-temen gue disini ada satu ke dansen di situ depan gitu sih oke nih nah tadi kan udah ngobrol-ngobrol tentang direct perdairekan juga ya secara kalau misalnya konten-konten youtube-nya dari channel lo sendiri adalah dikelola sama sendiri ya iya rata-rata rata-rapanya sama sendiri tapi udah gak rata sekarang nih yang ininya ya yang gak rata nah kira-kira untuk tips dan trik sebagai seorang youtuber dan juga director yang hampir mengelola sendiri nih konten acara dan lain sebagainya itu kira-kira ada gak dari channel lo gini enaknya kalau bisa kalau kita bisa mengelola semuanya itu kita tahu yang kita mau kita bisa dapetin yang kita mau karena kalau misalnya kita mau bikin video bikin satu ya contohlah video atau film atau apapun kita mau ngedirect tapi kalau misalkan yang megang kamera itu orang lain itu kadang ada pendapat berbeda dari kamera itu loh dari orang yang megang kamera itu ah bagusan angle-nya kayak gini jadi angle yang gue mau gak dapat akhirnya akhirnya jadi pecah segala macem tapi satu hal sorry gue lagi batuk lagi sakit mudah-mudahan mic ini gak nyamung ke speaker terus penyakit gue nyebar segerangka kan ada speaker tau virusnya nyebar gak pertanyaannya apa tadi jadi lupa gue gak fokus gue fokus ya minum dulu mungkin jadi sebenarnya minum dulu aja nah sambil nunggu boleh dipotok dulu mungkin ya nanti di update sender dulu lagi nuangin air gitu nah kan bunju bunju so what's up the people of the world broadcasting live from this place oke itu kan lanjut pertanyaan oke tadi kombinasi kumur-kumur dan saryawan mungkin ya jadi agak pusing oke jadi balik lagi nih tips dan triknya dari soalnya Chandra Leo seperti apa tips dan triknya itu yang pasti harus siap waktu pre-production oke maksudnya adalah produk setiap kita bikin video production itu kan ada namanya pre-production production post-production step-stepnya awal tengah dan akhirnya awal mulai dan akhir siapin semuanya di awal sebelum syuting justru jadi udah tau maksudnya mau bikin apa udah tau syuting dengan angle kayak gimana udah tau editannya pun udah tau ntar kayak gimana waktu sebelum syuting jadi ketika semuanya udah settle di awal udah disiapin udah di list semuanya itu gak bakal ada masalah karena udah ada patokannya waktu syuting dan waktu editing oke gitu jadi udah tau semua yang akan di syutingkan yes dimitri oke begitu ya nah kalau misalnya tadi kan udah ngomong nih proses syutingnya ada sebelum dan sesudah dan saat ya nah kalau misalnya nih di 2017 nih apalagi ya kalau misalnya ngomongin konten kalau misalnya ngomongin isinya vlog-vlog kayaknya udah mainstream juga ya udah banyak nah dari Chandra Lio sendiri gimana sih untuk keep it up gitu tentang dari kontennya untuk membuat sesuatu yang baru inovasi-inovasi di konten Youtube-nya itu seperti apa kayak gimana oke oke sekarang tahun 2016 kan tahunnya daily vlog banget kan di Youtube terutama iya betul please please rap rap asik gak ada gak ada gak ada gak ada gak ada gak ada bercanda ya no fans ya jadi banyak banget daily vlog yang lahir di tahun 2016 caranya bisa keep it up dan bisa maintain maksudnya tetap bisa dilihat banyak orang gitu itu tinggal bikin yang berbeda aja simple gue ambil satu quote dari Panji Pragyi Waksono ada yang suka Panji Pragyi Waksono disini yang fans ada gila kemarin dia abis bikin jubir curu bicara itu itu ucubakan para pecah jadi gini dia ada satu kata-kata yang dikuatkan kayak gini sedikit mati deh ini lowbed lowbed teman-teman penitia tolong kita lambai-lambai ke belakang backstage dulu kita minta kita udah gak kuat sebentar ya pake ini dulu aja oke masih mencoba oke gue teriaknya apa ya oke oke ini aku pegang apa-apa ya oke gini gue ambil satu quote dari Panji Pragyi Waksono yang gue belajar juga sedikit lebih beda eh sorry gue lupakan sedikit ini dengerin gue hafal gue hafal gue hafal senang santai sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik bingung pasti oke udah kita belajar dari awal aja ya satu ditambah satu sama dengan dua oke sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih beda lebih baik lebih banyak iya jadi saya juga bingung ya oke saya juga bingung salahin Panji kalau kalian gak ngerti ya ini gue cuman kode aja tapi yang gue tangkap kayak gini kalian mending gak usah repot-repot bikin maksudnya bikin video untuk bikin lebih baik kalian pake kamera yang bagus oke gitu loh tapi kalian bikin konten yang berbeda aja gak harus pake equipment yang lebih baik lagi gitu loh dan untungnya gue pertama ada modal untuk ada equipment yang baik tapi gak cuman dari situ gue ngeliat oke pertama gue pake cara itu untuk lebih baik gue pake equipment yang lebih baik oke tapi ternyata pas gue liat-liat udah mulai banyak juga yang pake equipment yang lebih baik kalau misalkan ada yang pake equipment yang lebih baik juga artinya sama aja gue sama vlogger-vlogger yang itu iya caranya dibikin beda sedikit aja gitu awalnya sedikit jadi gue selalu kalau misalnya nge-daily vlog gue ada satu series namanya Chandra Leo Story yang tau Chandra Leo Story ada gak disini thank you thank you thank you so much jadi gue selalu matengin itu waktu lagi shooting vlog itu gue biasanya orang rekam ada yang muka-muka mereka gue puter balik gue rekam apa yang di depan gue lebih banyak oke ya gitu dan kedua waktu di editing waktu di editing gue di bikin gue kasih effort sedikit untuk ada setuhan cinematic di dalamnya jadi ada beat-beat music dan juga visual yang nyambung misalnya kalau beatbox hati-hati rando hati-hati oke jadi jadi no offense jangan nih jangan baper jadi gue ya gue gue tambahkan itu jadi gue gak cuma sekedar vlogging daily doang eh what's up guys gue lagi duduk nih gak gak gitu doang jadi ada sentuhan yang di depan gue dan sentuhan cinematic dengan visual-visual yang cakep oke gitu dia jadi tadi quotesnya apa sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik ya 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 nonton aja Panji punya suruh bicara kayaknya gak ada yang kurang satu kata gitu ya kayaknya udah bener deh ya udah bener oke bener ntar gue klarifikasi ntar gue klarifikasi ke Panji coba oke oke kita akan nanti nunggu klarifikasinya ya tentang quotes itu nah tadi bahas-bahas soal Youtube nih sebenarnya dari Mirsia sendiri nih kepo tentang bagaimana kabar Indofitgram soalnya yang Mirsia tau pribadi Chandro itu semakin melejit namanya mungkin berawal juga dari Indofitgram dari Instagram gimana nih kabar Indofitgram oke gue cerita sedikit ya tentang Indofitgram jadi awal mulanya itu gue sebenarnya sebelum Youtuber-Youtuber Indonesia pada permunculan tahun 2009 gue udah bikin video Youtube dari tahun 2009 sampai tahun 2014 itu jaman-jaman gue udah bikin-bikin video-video Youtube sebenarnya sebelum jamannya udah pada bikin daily vlog gue udah nge-vlog duluan sebenarnya udah pada nge-vlog duluan mungkin gak banyak yang tau sampai akhirnya di titik dimana ketika gue jalan dari 2009 ke 2014 itu gue gak nemu yang namanya breakthrough gitu jadi dari 2009 ke 2014 5 tahun subscriber 100-200 mentok 225 oke itu gak cukup gitu maksudnya gak ya kayak buat apa cuma segini dong tapi gue gak berarti bikin video sampai akhirnya kita start yang yang namanya Indofitgram jadi itu bikin video di Instagram durasi 15 detik jadi ada jaman-jaman yang dimana Instagram pertama kali keluar fitur video itu 15 detik ya kan nah disitu baru gue mulai bikin-bikin meleji naik tahun 2014 terus gue arahkan audiens gue ke Youtube gitu jadi gue bagi gitu ya nah jatuhnya Indofitgram ini sekarang kayak gini yang gue kurang suka dari video Instagram sekarang esensi video pendek itu udah hilang karena sekarang udah bisa 1 menit ya karena dulu itu kan 15 detik kayak seakan lu buat video bayangin gini gue dapet branding image kayaknya gue bisa buat video 15 detik tapi likesnya bisa puluhan ribu gitu sedangkan kalau sekarang udah bisa semenit itu hampir sama aja gue bikin video Youtube bisa 2 menit gitu jadi esensi dari video-video Instagram sebenarnya rada mengurang oke mungkin karena kalau misalnya yang lolah 15 detik tuh gimana caranya bisa bikin video lebih menantang iya kan video yang kontennya lucu kontennya asik kontennya menarik tapi bisa dikemas dalam cuma 15 detik akhirnya gue fokus dulu sekarang ke Youtube oke nah tadi kan kalau misalnya sekarang channel lu sendiri mungkin dailynya juga nge-vlog dailynya juga sibuk bikin konten dan nge-direct juga kan nah sebenarnya ide atau inspirasi yang muncul sebagai konten nih di akhirnya di Youtube atau di Instagram itu sebenarnya mulainya dari mana ide itu bermunculan dari mana-mana sih sebenarnya oke gue ambil ini gue banyak ambil contoh-contoh ya tapi emang gue suka belajar gitu kan contohnya dari Radit juga gak tau nih Radit udah datang atau belum date udah ya belum datang dia bilang cari ide itu yang nyambung sama diri lu sendiri dulu yang ngeliat sama lu dulu yang lu tahu oh ide ini datang dari pengalaman lu gitu contohnya ya gue ambil contoh kayak waktu misalnya gue kuliah gue bikin video Indofigram contohnya itu kan gue lagi kuliah gue kerjanya kan di kelas ya kan kerjanya di kelas otomatis berkecimpung dengan dunia persudian lah nyontek lah dosen telat lah gue yang telat dosennya marah dari situ dari situ gue kemas jadiin video Instagram gitu sih jadi kalian tinggal ngeliat sekeliling kalian aja gitu kalian input dari gue jadi orang yang sensitif sebenarnya sensitif bukan nantiin baper ya dicolikin marah lu ngeliat satu orang orang ini tuh dia jangan diliat dari mukanya doang misalnya gue ngeliat lu gue nanya gitu lu kuliahnya apa terus segala macem apa nomor telepon berapa gitu kan berapa jadi gini maksud gue lu gali dalam seseorang itu yang bisa jadiin ide ataupun dari diri lu sendiri juga bisa kayak gitu kalau gue selalu mikir kalau nyari ide yang di luar dari yang lu bisa capai itu susah banget kemending cari dari pengalaman pribadi lu jadiin ide lu komedikan terserah misalnya lu adalah orang yang nyari bikin konten yang lucu bikin komedi atau mungkin lu orang yang mau bikin konten masak mungkin sambungin aja dengan kemungkinan pribadi lu bisa mungkin mungkin video-video masak or something oke nah untuk tadi kan tadi bahas-bahas tim tuan ya nah sebenarnya mungkin ada teman-teman yang belum tahu tim tuan itu kepanjangannya apa artinya apa dan tim tuan itu sebenarnya apa sih gitu oke jadi tim tuan itu kan gue bikin channel youtube tim tuan itu tahun 2008 ya 2008 adalah zaman-zaman gue masih SMP oke ada zaman-zaman dimana lu adalah seorang dokter alai nah jadi tim tuan itu sebenarnya nama-nama alai gue waktu gue SMP sebenarnya oke jadi kan tim tuan itu gini Chandra Chandra Leo gue ada nama tengah namanya Timothy gue ambil timnya dari Timothy 21 tuannya itu dari ulang tahun gue 21 Juni jadi gue bikin account-nya sesuai dengan itu tim tuan tapi ada dua angka-angka duanya karena menurut gue itu adalah hal yang tabu kalau gak masukin angka di dalam nama itu pas zaman itu akhirnya gue jadi namanya tim tuan berarti itu sebenarnya username-username username-username alai gue yang stuck sampai sekarang oke deh nah satu lagi nih terakhir dari Chandra Leo untuk memotivasi teman-teman yang mungkin mau nyoba ngevlog mau nyoba bikin konten yang punya potensi mungkin dia bagus di videographernya bagus di konten fotonya dan sebagainya kira-kira ada motivasi atau saran-saran dari Chandra Leo sendiri untuk teman-teman gak jauh-jauh sih dari yang gue udah bilang konten yang baik ataupun yang bagus itu bisa dicapai dengan sedikit berbeda dan banyak banget cara-cara untuk ngebikin sebuah let's say contohnya adalah vlog itu gak harus yang namanya lu pakai kamera lu ngomong ngebacut satu harian doang itu akan sama dengan semua daily vlogger yang ada di youtube tambahnya sedikit-sedikit bumbu-bumbu lah di dalam vlog tersebut ada banyak banget ilmu maksudnya bukan ilmu add-on-add-on yang bisa kita pakai untuk dalam satu video misalkan tambahin teks music sound effect dan juga voice over gitu contoh yang gue suka itu dari satu youtuber namanya Agung Hapsa jadi Agung Hapsa jadi Agung itu kalau bikin video dia oke dia nge-vlog tapi dia terpaduin dengan music sound effect dan dia juga VO ngeceritain hari-hari dia dan juga editing jadi semuanya dia pakai gitu jadi selalu variasikanlah vlog variasikanlah vlog kalian variasikanlah konten kalian lebih general konten terakhir deh dari merja pribadi nih ya untuk Chandra Leop dari tadi kan udah bicara di awal tentang film tentang film yang tadi katanya tahun ini akan dibuat ya tentang film itu kira-kira akan seperti apa ada bocoran gak? ada sih ada bocoran sedikit bocorin oke karena sudah akan jalan juga jadi gini dengan senang hati kalau kalian bisa support film gue karena rencananya akan rilis tahun ini jadi gini konsepnya ini merupakan sejarah juga sebenarnya di perfilman mungkin di Indonesia dan mungkin di Southeast Asia mungkin ya gue bisa banggakan itu karena gini karena jadi gue kerjasama dengan tiga youtuber Southeast Asia di luar Indonesia itu ada Thailand Singapura Malaysia dan Indonesia itu gue kita akan bikin film bareng-bareng dan akan rilis bareng-bareng juga di empat negara tersebut oke kalau untuk isi filmnya ada bocoran sedikit gak? ya pasti gak jauh-jauh dari komedi lah karena kita emang pengen fokus kita adalah menghibur dan mudah-mudahan bisa terhibur juga dengan kombinasi kita berempat ini jadi kalau kalian tahu kalau kalian tahu film phobia phobia itu kan ada 4 seri kayak berapa 5-4 seri gitu dalam satu film kan jadi 20 menit habis ganti cinta lain dalam film itu ini sama kayak gitu jadi satu film ini misalkan satu setengah jam tiap youtuber tiap negara itu ada waktu 25 menit masing-masing dalam film tersebut makanya ini mungkin something yang berbeda nah ini yang tadi gue bilang maksudnya kalau misalnya mau buat film kalau gue buat film yang satu-satuan lagi udah banyak tahun sebenarnya dari kompeti-kompeti film disini udah banyak nah gue mau ambil yang ini karena ini berbeda nih 4 negara 4 variasi youtuber dalam satu film gimana jadinya tunggu aja oke kita tunggu filmnya dari Chandra Riau ya dan sekarang kayaknya kita langsung buka sesi pertanyaan aja dari teman-teman wow tuh kan banyak ya kira-kira siapakah yang ingin bertanya santai-santai santai-santai kita akan buka sekitar 3 pertanyaan dulu ya 3 pertanyaan dulu untuk eh tangannya gini jangan begini begini-begini kampanye ntar eh begini aja begini aja ya nanti salah fokus oke turun dulu semuanya kita akan hitung ya 3 hanya diperbolehkan untuk 3 gue boleh gak boleh gue yang itu gak boleh gue yang liat gak boleh-boleh silahkan ya siap-siap ya turun ya turun ya 3 2 1 silahkan yang mana yang mana yang baju abu-abu oh ini oke belakangnya belakang iya 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 tuh udah kayak udah dibawa ke atas terus jatohin lagi ya oke maju aja silahkan maju itu udah ada disitu bagi itu aja eh gak sopan kasih minum dulu lah itu kapan lagi ditawarin minum cheers dulu mungkin ya ayo abun cheers wih duduk kan yaudah kalau gitu gue yang nanya aja deh oke sekarang tendernya berubah dari ini ya oke 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 gimana thank you thank you buat pertanyaannya thank you thank you thank you oblong silahkan perkenalkan diri dulu ayo coba do 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 oke oke malah perwajah laka ya ayo oke perkenalkan nama gua adid dari satu teknik informatika adid aku ada adid ada beberapa pertanyaan yang pertama apa definisi passion buat definisi passion passion bukan passion baju passion show yang kedua bagaimana cara berdisiplin dengan passion tersebut yang ketiga sekalian silihan ganda aja pak oke terima kasih oke terima kasih Adit oke kita langsung jawab oh definisi passion buat gua passion itu adalah kerjaan yang lu gak harus belajar tapi lu akan kerjakan itu dia passion buat gua itu adalah maksudnya passion gua selalu mikir itu adalah sebuah pekerjaan buat gua karena pekerjaan itu ngedorong gua kalau bilang dibilang kayak hobi atau gimana kayak gak juga kalau passion kan misalkan pekerjaan nih lu harus bekerja tapi yang apa lu ngerasa tapi ketika lu ada passion lu gak ngerasa itu adalah sebuah pekerjaan tapi lu tetap mau bekerja gara-gara lu passion dengan passion lu oke nanggung ya nanggung ya singgung ya singgung ya tapi gua jamin kalian get the idea gitu passion adalah ketika itu pekerjaan yang yang sebenarnya ya kan samanya kayak panci yang tadi ini defini passion adalah sedikit lebih beda daripada pokoknya gitu intinya gitu jadi passion defini defini pekerjaan yang lu sebenarnya gak perlu kerjain tapi lu kerjain dengan sendirinya gitu sih itu aja singkat nah gimana disiplin gua untuk menjaga passion tersebut gua manusia biasa gua juga selalu gagal dan maksudnya gua selalu ada jaman-jaman gua tidak mood gua gak mau bikin video gua gak bisa bikin video oke disiplin gua untuk terus bikin video itu adalah sebagai seorang videographer youtuber gua bisa bikin video apalagi yang belum pernah gua bikin gitu intinya gua selalu berprinsip untuk terus level up gitu karena gua gak mau stay di one level aja i need to level up gua harus terus naikin konten gua dari segi kualitas dan berbagai macam hal karena itu kalau kalian yang lihat progres gua dari jaman gua bikin vlog sebenarnya gua ada satu video tapi gua gak bisa kasih ada jaman di vlog yang gua gak bisa ngomong sama sekali depan vlog terus gua akhirnya gua beranikan diri sampai sekarang gua bisa berdiri dan ngomong depan banyak orang seperti ini itu karena disiplin gua karena gua mau terus praktek-praktek dan praktek sama halnya dengan gua bikin video dari gua jamannya 2008 gua bikin video pakai webcam itu di laptop sekarang gua berkesempatan untuk bikin film di layar lebar itu dia disiplin yang bisa maksudnya contoh hasil dari disiplin dalam berkarya level up let's fly higher sudah terjawab adit sudah cukup lah oke kita buka sesi pertanyaan selanjutnya pertanyaan kedua sabar kalau udah cowok cewek sekarang yang abu-abu sebelahnya lulu ya oke silahkan maju gua tawar yang minum lagi deh oke silahkan cheers dulu ya cheers dulu apa oh iya sorry 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 waduh dia bilang puasa puasa kagak gue jadi gak enak yaudah gue minum silahkan pertanyaannya silahkan aduh ketinggian susah ya yaudah perkenalkan ini nama saya Aca dari D3 komputerisasi akutansi siapa? Aca Aca siap teriasa gak? enggak oke maaf my heart lagunya kan gitu kan? mau nanya Kak kalau kita kan kalau buat video gitu kan butuh penonton yang pasti kayak followers gitu kira-kira selain konten yang menarik menurut Kak Candada tuh apalagi gitu yang bisa buat narik penonton gitu ya oke oke itu udah dijawab tuh di youtube ada di youtube ada formula yang namanya clickbait dan thumbnail sebenarnya itu secara teknikal aja sih maksud gue itu yang dipakai juga gue gak ngomong ini dari gue doang jadi media-media besar pun juga pakai cara seperti ini jadi ada yang namanya istilah clickbait itu kalian bait itu kan kayak apa kayak semacam menarik menarik mengklik gitu loh klik ya jadi clickbait itu banyak banget dipakai terutama dari di youtube juga ada kayak itu sih maksudnya clickbait itu bisa kalau kalian bikin video youtube ya clickbait itu salah satu contohnya bisa dipakai di judul sama kayak media-media mainstream juga gitu kan tono pulang gak pakai celana gitu kan padahal seakan wajir ini gak pakai pulang-pulang rumah gak pakai baju nih padahal ada celana dalam di beritanya gitu kan contohnya itu kayak gitu jadi kalau di youtube contohnya bisa dipakai clickbait kayak gitu tapi maksud gue clickbaitnya tetap yang bermoral lah gitu loh maksudnya tetap cari unsur-unsur yang masih nyambung dengan konten videonya judulnya jangan mentang-mentang gue bikin video vlog kesarian di sekolah judulnya yang Lex kelar jadi rapper jangan jangan gitu loh contoh contoh ya contoh no fans no fans yang Lex itu orangnya baik jadi eh no fans Lex jangan abis ini lu bikin lagu abis ini Lex ya namai abis kita kan keraja bareng satu hal lagi adalah di thumbnail jadi bikin thumbnail yang menarik juga kalau bikin video youtube ya thumbnail itu juga penting kalau kalian bikin video-video vlog ambil momen yang menurut kalian menarik di video tersebut jadikan thumbnail jadikan screenshot gitu sih teknikalnya gitu secara teknis ya thank you tadi udah bantu job klik bedaan thumbnail ya sorry gue batuk mulu ha batuk pagi thank you thank you oke terima kasih ya sudah terjawab oke aja kita kasih satu pertanyaan lagi untuk teman-teman yang depan udah yang belakang tuh 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 yang lompat-lompat tuh oke gue gak tau dia lagi lompat-lompat mau tanya-pertanyaan atau lagi ikut Olimpiada gila dia silahkan kita sambut pak Jokowi dengan baju kotak-kotaknya terima kasih pak cek mau minum gak oh boleh pak bisa lagi itu ya oke selfie dulu Cina oke udah jalan lama-lama belokannya silahkan bro diminum bro eh tangannya gemeter loh tangannya gemeter loh pertanyaannya apa sambil minum mungkin dia akan nyalakan nanya ya udah minumnya ntar gak habisnya minum gue oke gimana mau nanya apa ya pake mic yang gak nyala coba udah udah nyala oh belum belum nyala ini sana aja yang apa thank you buat pertanyaan cek sorry guys asyik oke oke sorry guys asyik di maafin udah thank you jawabannya it's okay udah cakep udah cakep gimana boy apa kabar boy gimana bisnis-bisnis gimana boy ya jadi bisnis sekarang saya tuh itu beatbox bus ya jadi duet perkenalkan nama saya imam yang siap jadi imammu anjay pusing bisa begitu ya kita sambut bintang ketemu kita hari ini imam jadi pertanyaan saya ini lampunya kenapa kelab klip ya mungkin gak digeraknya beatbox ya ya jadi gini bang saya kan juga bergerak di bidang video iya oke tapi video saya bigo apa oh ini yang suka online balem-balem itu ya yang suka show more show more gitu kali ya yang kasih love banyak benar-benar secara logika itu benar bergerak di bidang video benar semuanya benar benar thank you udah datang nah nah pertanyaan gini bang gimana ngedit di bigo gitu gimana cara masukin vlog di bigo jangan pertanyaan pertanyaan yang fiktif tolong iya nah karena makin boomingnya tentang youtuber tentang indofitgram juga banyak anak-anak muda di zaman sekarang itu mulai untuk buat video tapi ketika dia buat video itu editinya pakai viva video oke iya viva video bisa dipakai untuk mengedit video tapi tidak bisa dipakai untuk mengedit bigo terus pertanyaannya iya jadi iya rata-rata orang sekarang pengen jadi vlogger tapi editnya pakai viva video tau gak viva video yang ada tulisannya made with viva video tau 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 yang masih ada hak ciptanya gitu oke nah jadi beberapa teman dari sini saya saya mau wakili teman-teman sekian biasanya sih dari bang chendraliau kamu ini orang mana? kamu orang mana ya? saya dari makasar sulawesi oh banyak yang tau ya aksennya itu khas khas nah jadi sebenarnya kalau kita from mana dulu kita satu pulau sulawesi yoi yoi udah ngobrol aja berdua ya satu sing pengorok coba gimana pertanyaan intinya dari imam nah jadi biasanya kalau misalnya kita untuk mau munculkan ide itu biasa tergantung dari filter virtual dari aplikasi edit video itu sendiri nah jadi kalau misalnya bang chendraliau ini itu biasanya pakai edit apa untuk videonya oh muter-muter jauh banget ke video ya oke oke saya shaloh padahal viva video jadi uja-uja filter terus ngeditnya pakai apa mengerti iya iya saya kalau ngedit video video yang saya edit itu di aplikasi saya ya ya saya ngedit video di aplikasi ya tomorrow landing tomorrow landing ya ya itu beda oke jadi lo nanya software apa yang gue pakai nah betul oke ya kali aja kita bisa jadi kayak oke jadi lo abis ngambil waktu 10 menit untuk nanya gue ngirin apa bang sebelum saya pamit saya bisa salaman dulu gak oke boleh-boleh ya agak besar ya ya jangan-jangan bisa salaman dulu oh boleh-boleh makasih salam-salam imam thank you tadi thank you tepuk tangan tepuk tangan buat viva video thank you imam viva video jangan lupa disakuin ya itu salahnya ya gue sampe lupa sama namanya yang gue cuman viva video imam oh iya namanya imam thank you imam bigo imam bigo jadi gimana nih kata yang ngeditnya pakai apa sih cendralio kalau mau bikin video jaman-jaman gue bikin video jaman-jaman gue bikin video instagram gue ngedit video di hp itu pakai viva video pernah gue juga dan pakai imovie imovie ya kalau di laptop komputer pc gue bukan mac user jadi gue gak pakai file card pro oke gue pakai vegas pro siapa disini tim vegas ada yang pengen dipakai vegas ya tunggu tangan buat vegas pro iya vegas wow jadi kampanye gak jadi vegas 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 ya so ya vegas pro jadi sedikit informasi aja gue cinta dengan gue cinta dengan sony vegas pro jadi vegas pro baru aja pisah dari sony sekarang namanya hanya vegas pro itu aja informasi dari gue oke terima kasih loh untuk teman-teman yang sudah bertanya terima kasih juga untuk oh udah iya udah iya terima kasih 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 semoga bermanfaat buat teman-teman thank you semuanya pertanyaannya luar biasa banget hari ini gue sedang bisa berbahagia hari ini oke terima kasih terima kasih ada yang mau fotoin gak oke emang kalian dong yang mau foto bareng aduh gue gue diliatin jadi jadi ini 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 portfolio aja kok kadevina ya aduh nanti aku dimarahin lagi apa lagi ya terima kasih 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 dan sebenarnya kita akan kasih pelakat dulu jangan sampai lupa kita akan kasih pelakat dulu jadi kamu akan stay disini oke kita akan kasih pelakat dari CEO Hektra oke ada Fahmi silahkan Fahmi gue boleh instagram sorry dulu boleh gue minta kalian teriak yang heboh ya oke 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 hai yok uset rusul thank you thank you udah aja sepi ilan oh gitu doang soalnya sepul detik doang silahkan Fahmi untuk memberikan pelakatnya dan juga ada pinggisan dari Werda Ini kayak biar foto-foto properti gitu